Bung Roki, kalau seandainya Cawapres Anies ini di luar dari salah satu partai koalisi, bagaimana menurut Bung Roki? Apakah salah satu partai dari koalisi perubahan akan menarik diri atau malah ini akan memperkuat peluang Anies untuk maju terus dan memenangkan pertarungan? Saya hitungnya dari segi kepentingan perubahan. Jadi siapapun kalau dia punya misi perubahan, ya sudah terima aja lah. Mungkin juga akan ada yang kecewa karena yang dijagokan ternyata gagal. Tetapi yang lebih penting adalah siapapun yang disodorkan untuk dijadikan partner Anies, dia mesti datang dari hasil pilihan akal sehat, bukan hasil tekanan pulih. Bisa juga Ibu Susi diumpankan di situ untuk menguji kapasitas dari partai-partai pendukung. Dalam pengertian, Ibu Susi diajukan di situ sebagai variabel atau sebagai radikal bebas untuk menguji kimia politik dari koalisi perubahan ini. Saya enggak peduli soal itu. Yang saya ingin diterangkan di sini adalah bahwa orang menuntut perubahan itu. Itu intinya. Dan di dalam etika politik tentu AHY lebih layak ada di situ. Karena hitungan elektabilitas, tambahan suara, dan kemimpinan AHY tetap akan diasuh juga di belakang layar oleh Pak SBY. Kan itu dasarnya begitu. Jadi saya ambil prinsip bahwa harusnya pilihan pertama adalah AHY. Ibu Susi datang untuk menunjukkan bahwa Anies enggak kekurangan calon wakil presiden loh. Dia tak punya stok. Dan orang-orang seperti Ibu Susi ini mesti kita beri semangat supaya ada yang lain mengikuti Tiga Ibu Susi. Dan tamping menampilkan ini buat dia juga bisa jadi calon wakil presiden. Entah mungkin dari NTB, ada aja calon semacam gubernur NTB sekarang yang bagus juga profilnya. Akhir juga saya udah pernah bicara panjang lebar dan kelihatannya juga kita enggak kekurangan stok sebetulnya. Yang kurang adalah kegigian untuk menyatakan Gigi sebagai penuntut pertama dari perubahan. Subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton!